Sementara itu KPK masih harus mendalami dugaan keterlibatan Zumizola dalam kasus dugaan gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Meskipun demikian hingga kini KPK masih belum menahan Gubernur Jambi Zumizola. KPK belum menahan Gubernur Jambi Zumizola dalam kasus dugaan gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi. KPK beralasan bukti serta kesaksian dugaan keterlibatan Zumizola dalam kasus ini masih harus didalami. Untuk itu KPK masih belum menahan Zumizola. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan perdana terhadap Zumizola dalam kasus ini. KPK juga menetapkan PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya diduga telah menerima suap sebesar 6 miliar rupiah. KPK menduga suap yang diterima Zumizola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap yang sebelumnya menjerat 3 pejabat Pemprov Jambi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Dari Jakarta, Siti Badria, Ilham Ilyas melaporkan.